Pemirsa lima kios milik Pajeri yang berada di pasar atas Sarolangun hangus di Lahap Sijago Merah. Api membesar lantaran kios-kios tersebut terbuat dari papan. Seluruh barang dagangan yang berada di lima kios tersebut pun turut hangus di telan api. Kamis malam sekira pukul 18.30 WIB, kios milik Pajeri yang berlokasi di pasar atas Sarolangun, RT1 Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, hangus di Lahap Sijago Merah. Tim pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dengan mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran. Tim kemudian langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Kobaran api yang membesar menjadi perhatian warga sekitar yang melintas. Api berhasil dikuasai pemadam kebakaran pada satu jam kemudian. Serda Aan Satria dan Tondam Karsarolang menjelaskan, api diketahui berasal dari konsleting listrik. Api membakar bagian kios yang terbuat dari papan hingga merambat ke bagian kios lainnya. Beruntung kebakaran tersebut tidak menelan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ada kebakaran di rumah toko yang dimiliki oleh Bapak Pajri, pekerjaan PSS, pekawai CPRI. Toko tersebut terdiri dari lima unit toko yang terbuat dari bapak. Kemudian menghabiskan seluruh lima unit toko tersebut. Kemudian diperkirakan ketik kurang ratusan juta rupiah. Untuk bapak jiwa tidak ada, untuk penyempat kebakaran diperkirakan arus pendek listrik. Kita menurunkan tiga unit mobil kebakaran. Kami ingin kepada masyarakat agar berhati-hati dengan api, api kecil, mobil besar, agar sebelum berpergian dari rumah dicabut colakan-colakan listrik. Jangan sampai terjadi arus pendek listrik. Akibat kebakaran ini, jalan masuk pasar atas Sarolangun mengalami macet total karena warga berbondong-bondong ingin melihat langsung kebadan api yang membakar kios tersebut. Serda Aan Satria juga menghimbau agar warga dapat selalu waspada serta memastikan ketika meninggalkan rumah peralatan listrik tidak dalam keadaan hidup. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.